Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sahabatku semuanya Hari ini aku akan membuat mie goreng basah atau mie jowo Ini aku jadi basah jowo yang keluar Ini aku punya 250-300 mie basah Ini beli udah jadi di pasar banyak ya Saya beli 300 gram Ini bisa untuk 3 orang Terus nanti untuk bumbunya Saya akan pakai 1 sendok makan udang kering Seperti ini ya udang kering itu Yang udah dicuci bersih Nanti kita uleg halus barengan Terus saya pakai 1 buah cabai rawit Kalau suka pedas bisa ditambahkan Karena nanti saya juga pakai saus sambal Jadi saya pakai 1 aja cabai rawitnya Terus nanti bisa pakai 2 kemiri 2 butir bawang merah 2 siung bawang putih Ini aku akan tambahkan sedikit Lada merico ya Segini aja Sekitar 1,4 sendok teh ya Atau bisa juga pakai Lada bubuk Nanti aku pakai 2 sendok makan Saus sambal 2 kecap manis 2 sendok makan Terus Tambahkan sedikit gula nanti ya Sama ini Kecap ikan Kalau ada Kalau nggak punya kecap ikan Boleh pakai kecap asin Jadi kita tambahkan garamnya Sedikit saja nanti Untuk sayurannya Saya punya kol Atau bobes Ini 3 lembar Saya iris kecil-kecil Seperti ini Semuanya harus sudah dicuci bersih Terus ini bisa diganti Dengan sawi ya Ini saya pakai daun selada 3 lembar Saya potong agak besar Seperti ini Bisa diganti daun sawi biasa Terus saya punya 3 batang daun seledri Yang saya potong seperti ini Sudah cuci bersih juga Terus 3 batang daun bawang Dipotong panjang-panjang Seperti ini Ini kita sisihkan dahulu Saya akan tambahkan Sedikit garam disini Sekitar setengah sendok teh saja ya Takut keasinan Nanti saya tambahkan kecap ikan Soalnya Kemudian kita ulek halus Setelah di ulek Seperti ini ya Sudah halus Ini aku tambahkan Gula jawa secukupnya Kalau tidak ada gula jawa Bisa ditambahkan gula putih ya Setengah sendok teh Atau sampai 1 sendok teh Ini kita ulek halus sekalian disini Gula jawannya Sedikit saja secukupnya ya Ini sudah halus Udang Serta kemiri dan bumbu lainnya Kita sisihkan dahulu Dan untuk dagingnya Nanti saya pakai 2 sosis ayam Ini bisa diganti bakso Udang Cumi Pokoknya sesuaikan selera saja ya Seadanya apa itu yang dipakai Terus ini saya pakai 50 gram daging ayam Ini kita potong Atau kita iris tipis-tipis Kalau sosisnya saya iris serong saja Bisa juga diiris bulat ya Pokoknya susahin selera Ini aku potong seperti itu saja Bisa pakai bakso ikan Atau Bakso sapi ya Ini kita sisihkan terhuluh Kemudian daging ayamnya juga harus Sudah kita cuci bersih Ini kita iris tipis-tipis Kecil-kecil juga Supaya cepat matang Ini kita sisihkan ya Ini aku akan potong Kecil-kecil seperti itu saja Biar cepat matang Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya Selesai Kemudian kita panaskan wajannya Ini kita panaskan 3 sendok makan minyak Kita tumis udang Udang kering ya Atau hamai Yang sudah kita ulek Berserta bumbunya tadi Kita tumis duluan Sampai matang Atau tercium Bau enak Setelah tercium Bau matang Dari bumbunya Warnanya sudah agak Kecoklatan gitu Terus udangnya juga Udah beraroma matang ya Sedang seringnya tadi Ini kita masukkan Ayam beserta sosisnya Agar ayam dan sosisnya ini matang Siapkan kita sampai matang ya Bocennya Setelah matang Ayam sama sosisnya Terima matang seperti ini Tambahkan 50 ml air Atau 5 sendok makan air ya Ini kita tambahkan Gunakan asis-asis aja Biar enggak kosong Aku akan tambahkan 2 sendok makan Tetap manis Aku akan tambahkan 2 sendok makan saus sambal Kalau suka pedas Bisa ditambahkan bubuk cabai Atau saus sambalnya Bisa ditambah ya Kita aduk rata Saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram Ini saus tiramnya saya pakai Lecumke Enggak asin ya Pakai yang seperti ini Jadi enggak Enggak begitu asin Terus saya akan tambahkan 1 sendok makan kecap ikan Kalau enggak ada kecap ikan Bisa diganti kecap asin Kalau enggak ada kecap asin Bisa pakai garam aja Cicipin Kemudian tambahkan Apa yang kurangnya Ini kemudian Kita aduk rata Ayamnya sudah matang Bunggurannya juga Sudah menyerap ya Saya masukkan minyak Ini kita aduk sampai Kumpinya rata ke garam ini ya Saya akan tambahkan 1 sendok makan minyak wujan Kalau merasakan minyak wujan Enggak pakai Enggak apa-apa Pakai kaldu ayam aja Kita aduk rata lagi Kemudian kita cicipin Baru terakhir nanti Masukkan sayurannya Ini kita bisa cicipin ya Saya akan cicipin sedikit Dan tambahkan apa yang kurang Kalau misalkan kurang asin Bisa tambahkan kecap asin Sudah enak Sudah nyampe dalam Rasanya Ini aku tambahkan sayurannya Kita masukkan dulu Kopisnya Ini bisa pakai toge ya Terus Seladanya Daun bawang Dan juga daun seledri Karena sayuran Nggak perlu cukup matang ya Yang penting udah Layu Jangan terlalu matang Kalau sayuran Ini kita aduk rata lagi Sampai tercampur Dan siap untuk disajikan Sudah tercampur rata Seperti ini Minyak Sudah matang Ini siap untuk disajikan ya Kalau suka agak basah Nyemek-nyemek dikit Bisa ditambahkan airnya Tapi ini saya rasa Sudah cukup seperti ini Saya bikinnya tuh Udah rata Udah matang Sayurannya juga Kita matikan abis Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Aku akan habisin makannya Selamat menikmati Jangan lupa like Subscribe dan share ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati